Mobil inceran banyak orang nih, ada salah satu yang kelihatannya masih mulus, kita langsung cek aja Teman-teman yang tertarik, mobil keluarga 60 jutaan, nah ini sudah agak canggih sih menurut gue Ini buat teman-teman nih, yang tertarik nih, nyari pickup untuk operasional, ini ada nih guys, cukup worth it Ini kalau di bagian pintu ke arah fender ini agak kurang presisi, jadi teman-teman harus cek lagi nih, indikasinya sudah terlihat dari tulangan Jadi guys, kita melipir nih ke belakang nih, ada mobil 40 jutaan Kita langsung cek aja, di depan kita nih ada Nissan Grand Levy, nah tipenya XV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih guys, di daerah Jakarta Barat Dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang Kali ini nih di Balai Lelang Alto guys Dan jangan lupa juga nih, follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar teman-teman selalu mendapatkan informasi fit seharian terbaru dari Dozo21 Oke guys, seperti apa unit-unitnya, jadi kita langsung akan coba screening aja Ikutin aja terus video gue ini sampai selesai guys Oke guys, ada mobil compact nih di depan kita, Brio Nah ini beberapa orang juga ada yang lagi nyari dan nanya nih, kita langsung coba screening aja, mungkin cocok nih Di depan kita ini ada Honda Brio Satya tipe E, 1200cc manual transmission Tahun 2015 dengan odometernya di Rp78.000an, pajak mati di Desember 2020 kemarin Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin juga terkategori di C Diopernya di harga Rp70.000.000 Coba kita screening aja guys Nah kalau di bagian eksterior, ini catnya sudah agak kusam sedikit sih Kalau menurut gue, harus butuh dicuci dan dipoles lagi Headlamp, foglamp masih oke Garnish chrome di bagian grill juga masih oke nih guys Lalu untuk di bagian velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi Tapi bondisi bannya sih kurang lebih sekitar 40%an lah ya Ini bagian isinya, catnya sudah agak cukup kusam Lalu nut-nutnya sih, kalau teman-teman lihat sih, masih sih presisi sih Hanya aja ini bekas ada cat ulang nih kayaknya di bagian-bagian sini nih Oke kita cek di bagian belakangnya, spoiler masih ada, wiper masih juga oke Stop lamp masih cukup nih, untuk di bagian kondisi belakangnya polosan ya Belum ada sensor parkir sama sekali dan belum ada kamera mundur Tapi ini di bagian belakang nih, sayang nih harus diganti Mikasennya Yang sebelah kanan masih oke, yang sebelah kiri nih sudah agak pecah nih Jadi kayaknya ada bekas nabrak dan bekas repair nih di bagian sebelah kiri dari mobil ini Sisanya sih coba kita cek di bagian sisi sebelah kanannya Nah ini adalah bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini Ini ada baretan kasar pemakaian ya sebelah kanan Jadi membuat nut dari quarter sama bempernya kurang presisi Usam juga nih guys, di bagian kanan dari bodinya nih Jadi harus butuh dicuci poles lagi Tapi sisa-sisanya nutnya masih terbilang cukup presisi Nah ini kalau kita intip di bagian interiornya Sarung cok ya, gak berantakan ya Masih sarung aja, tapi kondisi di bagian trim Bawaan pabrikan sih masih cukup Untuk di bagian konsol tengah nih masih agak lumayan lah Cuman butuh di salon-salon lagi, door trim masih oke, dashboard oke, sudah head unit double din monitor ya Lalu di bagian plafon masih cukup, interior masih terkategori C sih kalau menurut gue guys Nah ini nih buat teman-teman yang lagi nanyain Brio Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E, manual transmission tahun 2015 Dan ini di open di harga Rp70 juta Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys Oke kita mengarah sedikit ke belakang nih guys, ada mobil keluarga Rp60 jutaan yang sudah lama jarang kita review nih Nah ini ada Cross ya, kita cek aja Ini Datsun Cross 1200cc, CVT Automatic ya, warnanya kuning metallic disini tahun 2018 Odometer masih Rp29 ribuan guys, pajak mati di Juni 2020 kemarin Eksteriornya masih B, interior B mesin B, elektrikalnya juga katanya masih B nih guys Ini di open cuma Rp68 juta, coba kita screening nih Ini mobil sih lumayan oke ya, di bagian eksteriornya aja sih masih cukup oke Headlamp, foglamp masih oke, ada beberapa baretan kasar pemakaian aja di bagian bumper kiri Dan juga di bagian lips, bagian kiri bawah Kalau kita cek di bagian velgnya, ini masih OEM dari bawah Datsun Kondisi banyak kurang lebih masih 60%-an Bagian sisi-sisinya sih masih cukup oke, termasuk di bagian cupnya, shotnya masih oke ya Ada baret-baret pemakaiannya wajar disini, tapi natat masih presisi, bagian atas juga masih oke Kaca film pun juga masih terpasang cukup rapi, belum ada yang rusak nih guys Nah kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke, dua titik sensor parkir di bagian belakang Spoiler sama wiper bawahan masih ada, dan ini kondisinya sih masih cukup oke ya Nah ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini nih Nah baretan-baretan kecil pemakaian, natatnya ini masih cukup presisi Dan ini sampai ke depannya, sampai vendernya juga masih oke nih guys, coba interiornya kayak apa yuk Nah ini adalah di bagian interior, joknya masih trim bawahan pabrik Ini ada 7-seater ya, terus head unit bawahan pabrik kan nih, tidak bisa support Apple CarPlay nih guys Terus untuk di bagian interior, dashboard ini masih oke, pelafon masih cukup Dan ini interior masih terkategori cukup apik nih guys Nah ini nih, buat teman-teman yang tertarik, mobil keluarga 60 jutaan Nah ini sudah agak canggih sih menurut gue, dan irit Di depan kita nih ada Datsun Cross 1200cc CVT Automatic Transmission tahun 2018 Nah ini rencana diopen di harga 68 juta rupiah nih guys Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di alto lelang Oke guys, di depan kita nih ada CR-V nih, langsung kita cek aja Ini adalah Honda CR-V K24 ya, atau 2400cc Automatic Transmission warna coklat nih tahun 2010 Odometernya di Rp150 ribuan, dengan pajak mati di Oktober kemarin 2020 Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan juga elektrikalnya ke kategori C Diopernya di harga Rp95 juta rupiah Nah coba kita sedikit screening aja nih guys, di bagian eksteriornya Ini agak-agak sedikit kusam aja, karena memang cat masih mungkin bawahnya, belum ada yang di sped-sped Ini adalah kondisi bagian mesinnya, 2400cc V-Tech untuk di bagian apron-apronnya sih masih terkategori cukup aman ya Termasuk di bagian sealer di atasnya nih guys Lalu kalau kita cek di sisinya nih, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya agak kusam aja Kondisi velgnya nih masih OEM bawaan Honda-nya, tapi bannya kondisi kurang lebih sekitar 40-50%an nih guys Nut-nutnya sih masih cukup presisi ya Nah ini kalau kita cek dari sisi belakangnya, masih terbilang cukup sih Stop lamp masih oke, hanya beberapa kusam aja dan lecat-lecat pemakaian, tapi masih oke Defoger ya untuk paca belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper juga masih oke Nah kalau untuk di sisi sebelah kirinya nih, terbilang juga nut-nutnya masih presisi Hanya kusam, butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys, jadi biar lebih oke lagi Oke, sini adalah intip bagian interiornya, masih terbilang cukup ya Automatic transmission, head unit sudah monitor double din Pelafon oke, jog oke, interior sih 5-seater masih terkategori cukup nih kalau menurut gue guys Oke guys, ini di depan kita nih ada Honda CR-V 2400cc automatic transmission Tahun 2010 dengan odometer 150 ribuan Diopnya di harga 95 juta rupiah Buat temen-temen yang tertarik nih, K24 langsung aja cek di Alto Lelang guys Oke guys, kita melipir nih ke belakang nih, ada mobil 40 jutaan Kita langsung cek aja di depan kita nih ada Nissan Grand Levy Nah, tipenya XV nih guys, automatic transmission tahun 2007 Odometernya sudah di 261 ribuan, sayang nota pajaknya nggak ada dengan catatan nih Nomor mesin di fisik berbeda dengan dokumen Nomor polisinya sudah dijual Masa SNK-nya di cek di Samsung Online di bulan 11, 2017 guys Jadi ini pajaknya cukup lama ya 2017 Harus di cek lagi Eksteriornya masuk ke kategori D, interior C, mesin C, dan electrical masih kategori D, C Diopon di harga 40 juta rupiah Kita coba langsung screening aja nih guys Nah, kita kalau cek di bagian eksteriornya Ini agak kusam ya, tapi terkategori sih masih bisa disiram lagi Grill sayang sudah gantian dan ini sudah dicetulang agak kurang rapi ya Jadi aftermarket nih harus cari gantiannya lagi Karena kusam banget Headlamp sudah di sticker Dengan sticker warna biru transparan tapi masih cukup baik Foglamp ini pasangan gantian ya Jadi foglampnya garnish-nya juga sudah nggak ada Nah, kalau kita cek di sisi sebelah kirinya juga sama Garnish-nya nggak ada dan ini pasangan dan agak kurang rapi sih Nah, kalau kita lihat di sisi sampingnya nih Velex sudah gantian dengan kondisi ban akselera Dan ini kondisi bannya kurang lebih 40-50% lah Natatnya masih terbilang cukup presisi di bagian sebelah kirinya Hanya-sanya di bagian cacatnya nih agak kusam ya Dan ini harus di-repaint dan repair body lagi kalau menurut gue Nah, ini adalah sisi belakangnya Spoilernya ini panjang banget nih guys Ini spoiler aftermarket dan ini pemasangannya ya apa adanya ya Agak sedikit aneh sih kalau menurut gue Sudah defogar untuk kaca belakang Lalu untuk di bagian wiper masih oke Stop lamp masih cukup baik nih kalau menurut gue Dua titik sensor parkir di bagian belakang Muffler sudah gantian Kalau kita cek di bagian sebelah kanannya Natatnya masih terkategori cukup presisi Kusam sih cukup berasa ya di bagian catnya Tapi coba kita intip di interiornya kayak apa Oke, di interiornya joknya masih trim bawah pabrikannya Masih cukup ya agak-agak kusam ya wajar nih Tahun 2007 Lalu untuk di bagian door trim Ya masih agak sedikit kusam tapi masih oke Head unit sudah monitor double din Pelafon masih cukup baik Stair, dashboard, dan interior ini masih terkategori Menurut gue cukup ya guys ya Ayo nih guys, mobil 40 jutaan Temen-temen langsung dateng aja ke Alto Lelang Di depan kita nih ada Grand Livina XV 1500 cc automatic transmission Ini tahun 2007, odometer sudah di 261 ribuan Dan ini di open di 40 juta rupiah Buat temen-temen yang estimasinya masuk Langsung cek di Alto Lelang guys Oke guys, ada mobil niaga nih di depan kita Kita langsung coba screening aja Ini adalah Suzuki New Carry ya Pickup FB ACPS nih guys Manual transmission warna hitam Tahun 2020 Odometer masih di 16 ribuan Sayang nota pajak gak ada Cuma catatan disini Masa STNK-nya di ceknya di bulan 2 2022 besok nih guys Exteriornya masuk ke kategori C Interiornya masih B Mesin B Electrical juga masih B Ini di open lumayan nih guys 70 juta rupiah Kondisinya sih masih cukup worth it sih Kalau menurut gue ACPS Nah ini adalah di bagian eksteriornya Platnya F ya disini Headlamp masih oke Ini di bagian bodinya sih masih oke Kondisi bannya nih masih cukup apik sih Kalau menurut gue sekitar 60-70% Velgnya juga masih velg kaleng bawah pabrikan Agak sedikit kusam aja Karena lama kejemur dan kena hujan Ini decknya di bagian belakang Single deck ya Bagian bukaan belakang aja Pernah dipake Tapi kondisi sih masih oke Baret-baret pemakaian wajar nih Hanya ada sedikit-sedikit Penyok-penyok kecil lah Tapi ya karat-karatnya juga kecil Seperti ini nih Karena memang kegesek-gesek Nah ini adalah kondisi di bagian sisi belakangnya Stopnya masih oke Terus di bagian pintunya Atau pintu decknya ini Masih cukup baik juga sih Jadi masih berfungsi dengan baik nih Belum ada penyok-penyok Belum ada bekas nabrak Lalu sisi bagian sebelah kanannya Juga masih oke Ini masih buang lempang juga nih bodinya nih Coba intip di bagian interiornya Nah ini di bagian interiornya nih Sudah AC dan sudah power steering Head unitnya juga sudah dapet ya Disitu bawaan pabrikannya Untuk di bagian jok Ya kusam sedikit aja sih Di bagian belakang masih oke Door trim oke Dashboard oke Setir juga masih oke nih Karena memang masih Rp16.000 Odometernya Nah ini interior masih cukup baik guys Nah ini buat teman-teman nih Yang tertarik nih Nyari pickup untuk operasional Ini ada nih guys Cukup worth it harganya Ini adalah Suzuki New Carry Pickup ya Tipe FD Yang ACPS manual transmission Sudah Rp15.000 cc Ini tahun 2020 Odometer masih di Rp16.000an Ini di open di Rp70.000.000 Jadi buat teman-teman yang tertarik Ini buruan Jangan sampai kelewatan Langsung cek di Alto Lelang Oke guys ada mobil inceran banyak orang Ini ada salah satu yang kelihatannya Masih mulus Kita langsung cek aja guys Di depan kita nih ada Honda HR-V 1500 cc Tipe E nih Tahun 2016 Odometer di Rp127.000an Dengan eksterior masuk ke kategori C Interiornya B Mesin B Dan electricalnya juga masih B Di open di Rp170.000.000 Kita langsung coba screening aja nih guys Di bagian eksteriornya sih Terlihatnya sih masih cukup oke ya Jadi kalau gue sih Tadi ngeceknya di bagian tengah Bodinya ke belakang Ini masih cukup oke semua Hanya saja di bagian depan nih Bekas ada nabrak agak Lumayan sih kalau menurut gue Karena di bagian tulangannya Ini kelihatan sebelah kiri bawah Dan kanan bawah nih agak Beberapa bekas repair Nah ini ada indikasi Memang sudah pernah nabrak Tapi di bagian interior Ini masih cukup aman Nah untuk di bagian velgnya Ini masih OEM dari bawaan Honda nya Dengan kondisi ban sih Rata-rata kurang lebih sekitar 50-60% Nah ini yang juga terlihat disini Ini adalah di bagian nut-nutnya Ini kalau di bagian pintu Ke arah fender ini Agak kurang presisi Jadi teman-teman harus cek lagi nih Indikasinya sudah terlihat Dari tulangan depan Lalu kalau untuk ke bagian belakang Yang tadi gue bilang Ini masih cukup presisi Dan masih cukup apik Nah ini adalah kondisi Di bagian belakangnya Stop lamp masih cukup oke ya Terus di bagian belakangnya Spoiler masih bawaan pabrikannya Wiper juga masih oke Dua titik sensor parkir Juga terpasang Bawaan pabrikan ya Kusam aja karena sudah lama terjemur Hanya butuh dicuci Dan dipoles lagi nih guys Nah ini kalau kita cek Di sisi bagian sebelah kanan Dari mobil ini Juga masih terkategori Cukup presisi nih Di belakangnya Dan ini agak kurang presisi ya Kelihatan ya Ini di bagian nutnya sini Pintu depan kanan Dan fender nya agak kurang presisi Tapi ya sudah X repair lah ini Kelihatan dari kondisi Nah kita cek di bagian interiornya Interior sih Joknya masih oke Terim bawaan pabrik Masih terlihat cukup baik Head unit sudah monitor double din Pelafon masih oke Door trim oke Cek di bagian setir Juga masih baik Ini kondisi tekstur kulitnya Juga masih cukup apik Interiornya ini Masih cukup baik nih guys Kalau menurut gue Nah ini guys Kalau teman-teman tertarik Sudah gue ceritain Apa adanya ya Di kondisinya Ini adalah Honda HR-V 1500cc Tipe E Otomatic Transmission Tahun 2016 nih guys Ini di open di harga 170 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Langsung aja cek di Alto Lelang guys Oke guys Sekian aja nih Untuk informasi yang bisa gue berikan Dari Alto Lelang Pada siang kali ini Semoga informasinya bisa menjadi Informasi yang valid Dan juga bermanfaat nih Buat teman-teman semua Jangan lupa di cek Di deskripsi video gini Ada informasi tentang Alto Lelang Lebih lengkap lagi Biar teman-teman bisa langsung Cek di website-nya Untuk jadwal lelangnya Dan juga unit-unit apa aja Yang akan dilelang Lebih update lagi ya Jangan lupa juga Follow Instagram dan TikToknya Dozo21 Biar teman-teman selalu Mendapatkan informasi Vetsari yang terbaru Dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa di like Dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 Signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax